Intro Aku terjatuh begitu hebatnya Sakti 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 motor gua Pake dulu ntar gua bayar seruanya Eh bro bro Sakti Sewa-sewa apaan emangnya ojek online disewa-sewain Parah juga lo Nyewa tiap hari Gua gimana dong Tidak Sakti 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 Wah, kurang ajar lo ya. Mobil gue rusak gara-gara lo. Kok lo malah bengong sih gak bisa ngomong ya? Eh, sorry-sorry mbak. Nanti saya ganti resep yang jawab beneran. Alah, sosokan ganti rugi. Eh, motor lo dijual itu duitnya gak cukup buat ganti mobil gue. Sosok tajer deh. Mbak, sorry ya. Saya bukan orang yang mbak bilang tadi. Ah, udahlah. Gue gak butuh penjelasan lo. Udah untung lo gak gue tuntut. Sejap kali ini. Sosokan ganti kulit bali. Ya, malah selfie. Eh, untung muka gue gak seganteng lo ya. Mungkin bisa ribet kali gue. Ke toilet aja selfie dulu kali. Demi face gue di sosmed. Ah, cepat. Mautolog na apa? Jato gue. Udah gue. Oke, lagi motor udah busuk ngasih lu nanti. Lu ganti dong. Udah tenang aja. Gue belum dikirim sama nyokap gue update-nya. Biasa dia lagi di luar negeri. Namet nyokap lu ke luar negeri doang. Namanya juga bisnis. Biar naik dulu. Yaudah. Lupain ya soal nyokap lu. Yang penting sekarang lu bawain tas gue. Ayo. 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 Ayo sakit. Lu kenapa bro? Nggak liat gue. Buset. Yang segede gitu lu gak ngeliat. Buset pak. Gak apa-apa gue. Car, turunkan aja deh. segit. Eh, ayo kegantelan banget sih. Musik Apa sih lo larik-larik? Lo ngapain sih bergaul sama gengnya Farel? Mereka tuh gak baik buat lo, Sapi. Lo pacar gue bukan, saudara gue bukan, ibu gue bukan. Lo kenapa sih ngelarang-larang gue gaul sama dia? Ya karena... Ya karena gue tau lo tuh gimana. Nah, lo tuh kan pengen kuliah di sini emang bener-bener kuliah kan, Sakti? Lo pengen banggain kedua orang tua lo. Terus, kalau lo berteman sama mereka, kalau lo bergaul sama mereka, masa depan lo tuh bisa hancur, Sakti. Udah demingan lo tuh gak usah jadi anak gaul. Emang kenapa kalau gue jadi anak gaul? Eh, justru gue kuliah di sini supaya gue bisa bergaul sama dia. Ih, lo ini gimana sih? Ingat ya, gue gak bakal bantuin lo kalau ada tugas kampus. Waduh, kalau gak ada selfie yang ngerjain tugas-tugas kuliah gue, bisa gawat dong. Tapi gue juga harus tunjukin jati diri gue, kalau gue sama sama Farel, selevel. Bu, gado-gado-nya satu yang pedas ya, Bu? Saya juga mau ya, Bu. Saya emang gak pedas, satu aja dibungkus. Pedas ya? Pedas? Asam manis pedas ya, Bu, saya ya. Saya salut loh sama Bu Fatma. Cuma jualan gado-gado aja, bisa nguliahin anaknya. Iya, sampai-sampai nguliahinnya di tempat yang mahal lagi. Mulilah, Bu. Tagihankan kita ya, ibu-ibu kerja buat siapa sih, kalau bukan buat anak. Benar banget itu, Bu. Saya juga masih ada, sisa keninggalan dari al-maklum papanya anak. Jadi ya saya pakai aja buat kuliahnya. Tapi kita harus hati-hati loh, Bu. Pergaulan anak zaman sekarang. Ya, saya doain aja anak saya bisa jaga diri, Bu. Terus saya tuh selalu doain yang terbaik buat dia. Amin. Itu bawang putihnya, kasih bawang putih. Hai guys, semuanya. Perhatian-perhatian. Gue mau ngenalin sahabat gue ini. Dia itu baru pindah ke sini. So, siapa tahu dia bisa jadi temen kalian juga. Namanya adalah, Natasha. Motor loh, aduh jual. Itu duitnya gak cukup buat ganti mobil gue. Masa-saya tajir deh. Hai, siapa dong? Siapa dong? Oh, iya. Hai, semuanya gue dengan Natasha. Halo, iya gue dengan Natasha. Terus itu. Hai, gue dengan Natasha. Ayo kita duduk. Gimana menurut lo? Santit banget. Itu the point aja ya. Siapa cowok paling tajir di sini? Tuh, tuh. Para jam 6. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Masa sih? Hah? Masa gue itu, jangan enang sepanyakan. Cakep. Kok gimana gue? Cakep sih. Disenyum sih. Waduh, aman. Lu liat ya, gue pasti dapetin tuh cewek. Hai. Halo. Hai, Natasha. Halo. Iya, gue anak baru di sini. Ini kantinnya ini aja ya? Iya, itu butuh temen loh. Jadi, lo temenin aja. Iya, lo. Cuman Varela doang yang bisa dapetin segalanya. Gue juga bisa! Gue harus bisa dapetin Natasha. Tidak, lo yang bisa dapetin. Tidak, dia tuh bisa dapetin. Tidak, dia tuh bisa dapetin. Tidak, dia tuh bisa dapetin. Tidak! Lihat, lihat dong sakit, tahu. Tau! Lu punya mata ya? Hai. Gue dari pertama kali ngeliat lo, gue yakin kita gak bakal ketemu lagi. Ya tau aja lo di sini? Satu kampus lagi. Ya juga. Gue juga gak nyangka bisa satu kampus sama lo. Enak gue. Iya, kok gitu sih. Oh iya, Sakti. Sumpah ya lo pikir mentah-mentah kita satu kampus, terus gue mau gitu kenal sama lo. Aduh. Macak dong. Lu lihat deh, suatu saat. Gue bakal tajir sama kayak lo. Sama kayak Varel. Sakti. Kamu kok milih gak kosi, sayang? Padahal kan rumah kita lebih deket ke kampus kamu, sayang. Sakti gak pelan-pelan ya? Jangan-jangan sakit lagi. Sakti. Bro, bro. Jangan lu jalan duluan deh, tau gue nyusul. Ya udah. Ntar gue tunggu di base campnya. Iya, iya, iya. Titip, titip. Tungguin gue di base camp. Oh my god. Oh iya tau, 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 tau. Agan, terus mobilnya tuh keren banget. Keren banget. Hai. Halo. Kak, gimana mobilnya? Mau gue benerin gak? Gue udah kenalan bengkel. Gue kok udah bilang sama lo. Gue gak butuh bantuan lo. Lo pikir gue gak punya duit apa? Tau, gak usah ngarep deh. Bisa deketin Natasha. Wow. Tina Pasha. Halo. Assalamualaikum Sakti. Lu seneng ya ibu. Apaan sih ibu? Sakti. Ibu kan cuma mau tau kabar kamu sayang. Udah deh ah. Aku bukan anak kecil. Gue harus dicariin lo tiap hari. Jangan lompon-lompon. Ganggu banget. Ya Allah Sakti. Kok kamu jadi kasar sih sayang? Lu cari gara-gara mau gue dulu ya. Sakti. Motor lo kenapa kok ditendang-tenang kayak gitu? Menurut lo? Ya gue kan cuma nanya. Ya maaf. Eh selfie. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Soalnya-soalnya tadi gue lagi stress soalnya. Tapi, eh.. Gue boleh... Boleh minta tolong gak? Gue pinjem hitung. Gue gak bodoh, Pet. Ntar gue bayar dua kali lipat. Iya dong, please. Masa lo gak percaya sama gue sih? Kita kan temenan udah dari jaman ospek. Tapi gue gak tau nih duit gue cukup apa apa enggak. Eh.. Kok semua sih? Ya ampun, gue ganti. Lo gak percaya sama gue. Gue anak orang kaya. Ya bukan masalahnya lo orang kaya apa bukan. Kan kebanyakan anak kampus di sini ngakunya doang anak orang kaya. Padahal om do. Terus motor lo gak dibawa ke bengkel? Enggak. Gue bener sendiri aja di bengkel lama. Ya udah. Mas ya? Iya. Lumayan. Nah ini kostum mess apaan? Spion dilepas sampe begini ngaplek-ngaplek. Si Jackie lo apain? Lo gimana sih pakenya? Gue abis tabrakan. Untung gue masih selamat. Lo untung gue buntung. Ya? Ini bagaimana nih nasi motor gue coy? Motor gue. Dede deh deh gue kasih duit gue benerin ya. Gue kira di modip gak taunya begini setangnya bengkok. Hah? Kok segini? Ya udah kalo gak mau. Eh eh eh. Kan gue bilang kurang. Bukan gak mau. Eh siapa sih gak mau duit. Eh eh Sakti. Kok lo bete tampangnya? Harusnya kan gue yang bete motor gue dibikin ancur sama lo. Eh kenapa lo? Gak apa-apa. Gue masuk dulu nih. Eh Sakti. Ya elah kok dia jadi bete begitu sih. Jangan-jangan dia gak ikhlas ngasih gue seratus kali. Ya gue ngerasa bersalah nih. Gue salah kali ya. Sakti. Assalamualaikum Sakti. Bu. Kirimin aku duit dong. Duit aku udah abis nih sama sekali nih. Udah cekat. Malem-malem kayak gini. Iya sekarang. Emang ibu gak denger ya? Sakti. Malem-malem gini mau kirim pake apa? Ya gimana kayak caranya. Terserah ah. Pokoknya malem ini. Sekarang, 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 sekarang. Waduh. Bro. Eh. Lo kenapa teriak-teriakan? Serupan lo. Waduh. Lo gak mau siapa sih? Membantu gue. Oh, membantu lo. Kenapa emang dia nyolong lagi? Sekali-sekali ajak dong. Sohib lo nih. Main ke rumah lo yang tajir itu. Yaelah. Gue kan juga pengen ngerasain gimana nginjak ke rumah orang tajir. Gitu dong. Iya. Udah tenang aja kita ntar atur waktu. Sekarang gue lagi malas balik ke rumah. Bener ya? Iya. Kanji lo. Hahaha. Seriusan nih? Kayaknya nih orang beneran tajir dia liat Instagramnya. Ih, tapi gue tuh gak pernah ngeliat tau gak sih selama ini? Dia tuh ngepost foto-foto kayak gini tuh gak pernah. Masa sih? Iya. Eh, tapi bisa aja sih. Dia tuh sebenarnya orangnya low profile gitu. Iya gak sih? Lo liat aja sama penampilannya dia. Iya sih. Penampilannya tuh agak-agak iuh gitu. Eh, tapi kalo dibandingin sama Varel, menurut lo gimana? Nah, kalo Varel tuh lebih keren dan tajirnya juga lebih keliatan kan? Lo liat sendiri kan ganya Varel gimana? Iya sih. Hmm. Eh, tapi kok lo bisa tau sih Instagramnya Sakti? Kok bisa nemu? Eh, iya kan gue sama Varel tuh follow-followan gitu. Nah, terus abis itu gak sengaja kepencet Instagramnya si Sakti. Jadi ya udah gue buka aja gue kepoin sekalian. Hmm, iya itu tuh. Padahal gue gak mau aja salah pilih pacar. Gue harus pilih siapa yang lebih tajir. Jadi gue juga bakal diliat lebih tajir dan lebih gaul. Hahaha. Bener. Gede banget ya. Bener nih kos-kosan. Masri mahal banget. Bu, bu, bu. Bu. Maaf, ibu mau cari siapa ya? Eh, saya mau nanya mas. Ini bener kos-kosan? Takut salah sih mas. Betul bu. Ini namanya kosan elit. Yang kos di sini cowok semua. Mereka rata-rata anak orang kaya gitu bu. Ibu mau cari siapa ya? Ah, mas. Di sini ada yang namanya Sakti. Oh, Sakti. Ada bu. Sebentar, saya panggilin dulu ya. Ya. Emang bener-bener nafasnya tajir banget nih. Luar biasa. Mas. Mas Sakti. Apaan sih man? Bang. Bangguin aja. Ada ibu yang nyari mas Sakti. Ibu-ibu. Iya. Ibu. Sakti. Ibu kok tau aku tinggal di sini sih? Sakti. Ibu tuh tau. Karena ibu punya alamat ini. Ibu ketemu di kamar kamu. Ya ibu pikir kamu tinggal di sini. Makanya ibu dateng ke sini. Sakti. Ini kos-kosan gede begini kan pasti mahal. Udah. Jangan di sini Sakti. Ibu gak sanggup. Udah di apa sih? Ini tempat pilihan aku. Tugas ibu kasih biut aja. Sakti. Ibu tuh kan cuma jual gado-gado. Ibu tuh gak mampu bayar kos-kosan kayak gini. Jangan ngatur ngatuh. Jangan datang-datang ke sini lagi. Bikin malu. Ibu gak ada maksud bikin kamu malu. Ibu cuma bingung. Bank kan malu udah gak ada yang buka. Ibu takut kamu butuh uangnya cepat. Makanya ibu antar ke sini. Itu kok butuh banget sih. Kan bisa transfer lat ATM. Ibu mana punya si ATM Sakti. Lagian ibu gak paham kan? Bersin duitnya. Bersini. Bersini ya. Dudung pulang nih. Pulang pulang. Sakti. Pulang pulang. Sakti. Berserah. Bu. Jangan pernah nginjak rumah ini lagi ya. Bikin malu. Ya Allah Sakti. Berserah. Uh. Lumayan banget. Buat modal pamer sama Natasha nih. Sik. Ya Allah. Amu nila nakhangba ya Allah. Oh, oh. Itu orang. Pingsan. Ya ampun. Bu. Bu. Ya ampun. Bu. Bu. Ya ampun. Bu. 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 Ibu. Ibu nggak kenapa? Nggak. Nggak apa-apa. Ibu sendirian di sini? Iya. Ya ampun. Rumah ibu di mana, Bu? Saya yang terpulang ya? Nggak jauh dari sini. Saya yang terpulang ya, Bu. Muka ibu pucat banget. Bisa. Bisa berdiri nggak, Bu? Iya. Bisa. Bisa jalan, Bu? Bisa. Bisa, Bu. Terima kasih ya. Kamu udah nolongin sama nganterin ibu. Iya, Bu. Sama-sama. Oh iya, Bu. Emangnya tadi ibu dari mana? Kok jalannya sendirian? Emang ibu nggak punya anak? Ibu punya anak. Malah ibu tadi dari kosannya. Cuma pulangnya ibu mau jalan kaki aja sendiri. Ya ampun. Tempat ibu jatuh pingsan sama rumah ibu itu jauh banget, Bu. Kok anak ibu gitu banget sih nggak mau nganterin ibunya sendiri. Padahal ibunya juga lagi sakit. Kok gitu ya? Bukan salah dia. Salah ibu sendiri kok. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Saya kepo. Eh, maksud saya... Apa itu namanya? Saya... Saya kelewatan tadi ya, Bu ngomongnya. Maaf ya, Bu. Ya abis gimana, Bu? Saya nggak tega liat ibu. Coba tadi ibu kenapa-napa? Kan takutnya nggak terjadi apa-apa gitu sama ibu. Alhamdulillah ibu nggak kenapa-napa, kan? Sekali lagi ibu terima kasih banget sama kamu ya. Udah mau nolongin ibu. Terus maaf ya jadi ngerepotin kamu. Ibu nggak ngerepotin, Bu. Oh iya, Bu. Tadi saya liat di depan ada... Ibu jualan gado-gado ya? Oh iya. Kenapa? Kebetulan banget, Bu. Saya suka banget sama gado-gado. Ntar kapan-kapan saya main buat pilih gado-gado boleh ya? Boleh banget, sayang. Hehehe. Yaudah kalau gitu, Sophie pamit pulang dulu ya, Bu. Iya. Hati-hati ya kamu di jalan. Iya. Pamit ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, untung aja ada anak perempuan sebaik dia. Gua harus bisa ngajakin Natasha keluar. Pasti bisa. Ngomongnya gimana ya? Nat, makan siang yuk. Nat, kita ke... Tengah... Tengah. 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 Terima kasih. 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 Nggak lama, Farel. Mau ngaliat apa gue lagi nungguin dia? Ngapain sih lo senyum-senyum gitu kayak orang aneh deh? Sana pergi ya? Ya, kok gitu sih? Enggak, lo tuh kan jutek. Kalo lagi jutek malah makin cantik kalo diperhatiin kayak gitu. Ngomong ngapain sih lo? Ya ngomong kenyataan lah. Tapi, oh ya. Cuma saran aja sih. Hati-hati ya kalo lagi jalan sama si Farel. Emangnya kenapa? Dengar ya. Gue tuh nggak butuh nasihat dari lo. Oke? Jelas, jelas ya. Farel itu cowok terkeren di kampus ini. Dan dia tajir. Dan dia selevel sama gue. Jadi gue nggak butuh nasihat dari lo. Oke? Nggak mungkin salah pilih lah gue. Bukan gitu sih. Kenapa nih? Ini... Temen kamu tuh masa ngomong-ngomong aku harus hati-hati kalo jalan sama kamu? Kurang ajar nggak sih? Eh, apa maksud lo? Eh, bos. Sorry bos. Nah, maksudnya gini. Eh, lo kan pembalap. Jadi kalo jalan udah pasti ngebut. Wush! Nah, maksudnya. Dia hati-hati pegangan gitu. Takut jatuh secara kan lo pembalap. Ya nggak? Gitu maksudnya. Bikir lo mau ngomong apa? Lagi nggak ya? Kalo gue jalan sama cewek gue. Ya nggak mungkin gue ajak ngebut lah. Betul. Tapi btw, lo mesti temenah kan sama si cupu itu? Selfie maksud lo? Ya iyalah. Apa lagi? Emang apa? Ya nggak apa-apa. Yah, lo kan gue terima di geng gue karena lo temenah sama si cupu itu. Jadi tugas gue aman. Jadi intinya, lo jaga hubungannya sama si cupu itu ya? Siap. Gue cabut dulu. Yuk! Pokoknya gue harus bisa dapetin ratasnya. Dan hancurin lo, Varel. Seenaknya lo manfaatin gue. Bu, anaknya nggak yang bantuin? Anak saya kuliah, bu. Kalo saya sih lebih baik anak saya fokus kuliah daripada bantuin. Bener banget tuh, bu. Dipokusin belajar aja. Iya. Mau pedes kan, bu? Iya, saya pedes, bu. Gantian ya, bu. Gampun, baru kita ngomongin. Anaknya udah pulang. Sakti. 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 Kenapa? Sakti. Kamu kenapa berantakin bareng-bareng ibu? Eh, jangan Sakti. Tinggal ini simpen dan ibu. Aku mau jual. Tidak Sakti. Sakti. Jangan. Aku butuh di... Jangan. Sakti. Tinggal itu yang kita punya. Sakti. 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 Sakti jangan Sakti. Sakti balikin. Udah, pelik banget. Sakti. Pelik banget sih. Ya Allah. Bu, kenapa bu? Anak ibu lo kain ibu? Enggak, bu. Biasa sabar ya, bu ya. Ini bang. Gue hitung dulu nih. Yap. Pas ya. Pas. Nah, ini kuncinya ya. Oke. Eh, ingat. Kalau ini mobil, pas jatuh tempo lo belum bayar buat perpanjang. Ini mobil gue tarik. Siap, beres bos. Deal. Oke. Gitu dong. Hehehe. 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 Yeah. Oooh. Hehehe. Kepikir gue siapa, hah? Wah, 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 keren banget tuh gaya lo pake ginian. Waduh. Ini lo udah ga dihukum lagi ya bokap lo? Ini nyokap gue yang beliin, maklum mama. Dia ga tegang liatin nake menderita, men. Iya ga? Iya, iya, iya. Kasih komen dong, kasih komen dong. Bentar, bentar. Gue cek dulu ya. Silahkan, silahkan. Oke, bannya. Bannya ada empat, cakep. Ionada, lampu. Oh, aduh. Iya, keren. Awas, awas, awas. Awas dong, gue cek dulu nih. Iya, iya, pegang aja. Waduh. Ini merahnya sih, oke nih, ya kan? Keren, keren, keren. Keren kalo gue yang pake. Oh, lo mau pake? Pake, men. Pake. Gue masih banyak di rumah. Gue sengaja koleksi mobil-mobil sport. Lo tau ga? Gue mau ngebet cewe yang gue taksir. Gue yakin kalo cewe itu ngeliat gue bawa mobil mewah, dia pasti langsung jatuh cinta, langsung klepek, klepek, klepek. Aduh, iya, 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 iya. Kayak kekeme yang mau dipotong ya. Iya. Aduh, iya, iya. Lo mau pake motor gue pake aja. Gue ikhlas tukeran. Iya, udah-udah bawa. Gak apa kok, gue masih banyak. Bener ya? Ya Allah. Kenapa sakti jadi makin kasar? Aba mohon ya Allah, kembalikan dia ke jalan yang benar. Tunggil banget. Booy bro. Apa yang ini? Nah kok sih nih? Tunggil banget. Gimana ya, gimana ya, gimana ya? What's up bro? Tumben lo ga pake motor lagi? Bosan, makanya gue balik ke rumah Berarti lo, gue bayikan sama gue Mereka ngemis-ngemis sama gue minta gue balik Terus beliin mobil baru Karena gue kasian, yaudah gue balik aja Iya gak? Gue pinjem ya? Gue ngecing sama cewek Anak gaul kayak kita, mesti dapet cewek cantik Apalagi naik mobil gila nih Liatan banget aja, Re Udah tenangnya gampang bisa diatur Lo berisik aja Harap lo Ya emang sahabat gue Widih Cewek cantik banget Liat tuh Sayang banget tuh kalo ga di deketin tuh Buat gue? Lo ngaca dong Belom pantes lo men Mana mau ceweknya Ini udah harus pasti lo, Rel Keluarin dong jiwa kasan Nova lo depan dia Tunjukin Kalo lo bisa dapetin tuh cewek Salut Lo taruhan Oke Oke Urusan kecil tuh Temu sini ya Weisss Boleh, boleh, boleh Kita rekam dulu Wih, ngapain lo? Udah ini momen langka, lo tenang aja Bener-bener Bener-bener Rekam lagi Rekam lagi Hai Oh hai Oh iya Nama gue Farah Oh iya nama gue Inef Sendirian nanya Mau kemana? Gue mau pulang Kalo buat cewek cantik lo bahaya kalo balik jam segini Dia emang jago banget yang bikin cewek lo tuh Boleh, boleh, boleh Kalo misalkan ga bahayanya, kayak gimana? Ehm, ya gimana kalo gue antar pulang? Nanti kalo misalkan kamu antar pulang aku, baca kamu marah sama aku Ah, siapa juga yang mau ngomel gak ada lah Hmm, kayaknya boleh Tunggu ya Wets! Wets! Cakep! Bentar ya Semangat! Sampai jumpa! Jungle U Terima kasih. 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 Boos! Awas lo releh Gue kerjain lo Jangan mentang-mentang lo kaya Lo bisa dapetin segalanya Gue juga bisa Gue bakal jadi kaya lo Bro! Hoi! Aduh buru-buru banget sih Eh ceritain dong coi yang kemarin gimane Nah iya bener tuh Kalo lo gak mau kasih aku Eh gue juga mau bro Eh ajak ketemuan lagi Tuh kan udahlah adenin aja Natasnya gak usah dipikirin Yang pentingan doi gak tau Iya juga sih Iya pake ini dong Masih Baby kamu jadi kan nemenin aku shopping Ya udah yuk, kalo gitu gue ke ruang dosen ya Oh ya udah, dadah Bye! Oh my god Bro Ya ampun Tapi kenapa motor gue kempes Kok dia yang tega sih sama kamu yang Aduh terus aku gimana dong Wah ada yang ngerjain nih Dah Bro Kenapa bro? Kenapa sih? Motor gue ada yang kepesin Ada yang nyari masalah sama gue ya Widih nekat banget diboca Gila Ini harus kita cari nih orangnya nih Iya belum tau lu kali ya Nekat banget tuh anak Kita harus cariin nih orang Eh 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 Udah udah jangan ribut dulu Jangan ribut dulu Urusin gue dulu please Aku gimana dulu ya Eh mendingan Natasnya gue yang ngantar aja dal Oh? Mau balik sama Shakti dulu gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa kok Lagi antan aku kepaksa terus mau gimana lagi Gak apa-apa ya Eh lo bawa mobil ntar jangan ngebut-ngebut lo ya Takut gue Siap melaksanakan perintah Natu Hati hati lu Udah lu tenang aja Lu bisa jalan sama tuh cewek Nggak taas agar gue ngurus Ayo cepetan Iya sabar Cepetan juga Tegesu Bars SS Tegesu Jangan subscribe 嘗 円 Udah In End Terima kasih telah menonton Udah dipole sedikit juga ternyata bisa oke dia Sebentar lagi lu pasti jatuh ke pelukan gua nanti Tadi mukanya kayak... Sapti! Sapti! Itu ibu-ibu mati gak tuh? Cek dulu nih cek 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 Daripada kita dikeroyok masa Bu! Aduh jalan pake mata dong! Bu! Bu! Yang tuh kenapa? Eh udah 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 Dasar orang susah ya Bangun! Gua tau nih gak ada yang luka Liat aja tuh gak ada yang luka kan Ya tapi kasihan kita bangun rumah sakit Udah ini tuh cuma modus Dia sengaja ditabrak supaya dapet recean Kau punya recean gak? Mana sini sini cebutan recean? Ini orang kayak gini banyak lu mau tipu-tipu gua lagi Eh! Buat beli obat merah kalo ada yang luka Ayo! Sapti! Tapi bener juga tau Coba tadi kita tolongin itu ibu-ibu Pasti kita tuh kena tipu Hari ini tuh banyak banget modus Yah! Kok tutup sih? Padahal pengen banget li garu-garu si ibu Ya udah lah Apa jangan-jangan ibunya sakit ya? Dia kan sendirian Assalamualaikum Bu Ibu! Ya ampun! Bu! Ya! Bu! Ya ampun! Bu! 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 Aduh! Bu! Bu! Bangun! Aduh! Stevan ambulan! Ambulan! Bu! Makasih ya udah namening gua shopping Dengan senang hati Pokoknya tenang aja kalo lu butuh apa-apa Langsung bilang gue Eh! Taruh bagasih aja Taruh bagasih ya Yip-yip Yip-yip Parel! 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 Dia siapa? Apaan sih lo berani-beranian nampar cowok gue? Eh apaan? Astaga lo tau ini cowok gue ya? Iya ini cowok gue bukan cowok Cowok gue Eh! Eh! Pantes buka lo jadi perebut laki orang ya? Dasar! Eh! Gak bisa gitu! Eh! Ini cowok gue bukan cowok Parel! Udah ngapain sih? Eh! Pokoknya ya! Mulai sekarang kita putus! Udah udah nak apaan sih? Parel! Udah lah! Ngapain juga lo kejar kayak cowok kayak dia? Parel! Parel udah! Alhamdulillah ya bu Ibu gak kenapa-napa Dokter bilang ibu cuma kecapein aja Jadi Ibu makan dulu Selfie suapin Abis itu minum kambut Ibu kenapa? Ibu gak tau Kenapa Allah mempertemukan kita Kamu yang bukan anak ibu Tapi peduli sama ibu Yang anak ibu Malah gak peduli sama ibu Selvi dari kecil Gak pernah ngerasa ini namanya kasih sayang dari seorang ibu Jadi Selvi Selvi tuh gak tega kalau ngeliat ibu menderita Terus sendirian kayak gini Makasih ya sayang Ibu Ibu ngerasa banyak banget tentang budi ke kamu Bu Ibu jangan ngomong gitu Selvi ikhlas kok bantu ibu Selvi seneng bantuin ibu Oh Mendingan sekarang Selvi telpon anak ibu ya Nomornya berapa bu? Gak usah Ibu gak mau gak mau dia Tapi dia kan anak ibu Dia harus tau keadaan ibu sekarang gimana Ibu juga kan lagi sakit Ibu gak mau dia marah aja Marah Kok dia bisa marah? Kenapa ibu takut banget sama dia bu? Bu maaf ya bu Maaf banget bu Selvi gak bermaksud bu Maaf Enggak sayang Makasih ya Hei 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih gelapku, tapi rasaku lebih kuat padamu kau cintaku. Nih, bayaran buat lo. Kok cuma segini? Gue kan udah ngikutin semua omongan lo. Sampai dia udah ngerekam video kejadian tadi masukin ke Instagram. Bayaran segini tuh kurang tau gak? Aduh, gue bukan kurang duit. Gue gak bawa duit lebih. Besok gue bayar full. Gue pegang ngomongan lo. Sampai lo gak bayar sepenuhnya, gue bakal bongkar semuanya. Lo gak percaya sama gue? Gue anak kurang kaya. Lurus lo. Oh, soalnya. Ayo cabut. Permainan dibulai. Sampai lo putus sama Faro? Ya iya. Biasa aja kali gak usah lebay gitu. Enggak, tapi lo tuh gak kaya orang patah hati sih atau galau gitu. Itu. Karena gue juga ada incelan baru kali. Hah? Incelan baru? Wait, jangan bilang kalau bisa... Sakti! Oh my god. Oh my god. Lo serius? Sakti? Iya. Kok lo cepat banget sih mumpuannya? Gini ya, gue kasih tau. Pokoknya anak gaul itu kalau dia berteman atau pacaran, itu jangan pakai hati. Yang penting kita tuh bisa saling nguntungin satu sama lain gitu. Iya juga sih, masuk akal. Tapi lo beneran? Mau pacaran sama Sakti? Itu udah beda sekarang. Kok kok aja aku mau kuliah di sini? Bukannya ibu tuh gak mau kuliahin kamu, Sakti. Tapi kan kuliah di situ pasti mahal biayanya. Aduh ibu. Ibu pengen aku jadi pengangguran. Nokrong-nokrong di pinggir jalan. Aku juga pengen ibu bergaul sama orang-orang kaya. Kuliah di kampusnya orang-orang kaya. Tapi ibu tuh punya uang dari mana kuliahin kamu di situ? Lah, itu mengurusnya orang-orang kaya. Ini kan satu-satunya peninggalan almah bapak kamu. Ibu sebagian aja. Ibu sebagian aja. Ibu sebagian aja. Ibu sebagian aja. Emang ibu gak mau? Derajanya diangkat amaran. Ayo, usah. Ibu jual sebagian rumah kita. Terus ibu jual gado-gado ya. Untuk biaya kuliah kami. Iya dong. Hal susah gak dianak. Sati. Kamu kemana? Aku mau kemana, kek? Jadi aku campur. Aku udah gak mau tinggal di rumah jelek ini. Aku gak mau temen-temen di kampus aku tahu kalau aku lakuk di kolam gado-gado. Sati, kalau diadper. Udah. Udah. Udah sepengke. Pokoknya, jangan pernah cari jari aku lagi. Sampai aku yuk gue ibu. Sakti! Bah! Ya Allah, Sakti. Sakti. Apapun yang kamu lakuin ke ibu. Ibu akan tetap doahin kamu, sayang. Ya Allah. Tolong beri petunjuk sakti. Dan kembalikan ia ke jalan yang benar. Kuatkan hamba, ya Allah. Aku. Hai! Hai, morning! Makasih ya, udah mau jemput aku. Iya, siap. Pokoknya, mulai hari ini, aku akan jadi sopir pribadi kamu. Siap untuk nantar kamu kemana aja kamu mau pergi. Kamu bisa aja. Ayo, silahkan masuk. Ayo. Ayo. Oke. Akhirnya, gue bisa dapetin dulu juga, Natas, ya. Telepon dari siapa? Kok dimatiin? Pembantu gue, biasa lah pembantu jaman sekarang tuh belagu-belagu tuh nggak. Mentang-mentang nyokap gue lagi di luar negeri. Om, nyokap lo di luar negeri? Di mana? Iya, nggak jauh sih. Di Singapur. Singapur? Wah, pas banget dong. Orang tua aku juga tiap weekend suka diner di Singapur. Berarti kita bisa sering-sering ke Singapur dong. Kamu tuh ya bener-bener nggak mau ngangkat telpon ibu sih, Sati. Apa sih salahnya ibu sampai kamu segitu malunya? Tolong, my queen. Makasih ya. Sama sih. Eh, apa-apaan nih? Eh, apa-apaan nih? Eh, apa-apaan sih? Apa lah lo? Hah? Lo kan sejuruh gue anterin atas ya? Kenapa jadi keterusan? Eh, gue nggak ngerti, gue nggak ngerti. Wah, lo mau modus. Lo cuma menemenin dia. Eh, lo ngapapaan sih nih? Eh, lo ngapapaan sih? Sati. Agarnya lo penjelasan. Eh, gue nggak butuh penjelasan dari lo. Asal lo tau ya, sekarang gue sama Sakti udah jadian, ya? Jadi jangan gangguin Sakti lagi. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong sama aku. Apanya yang nggak mungkin? Buktinya, sekarang gue sama Sakti udah jadian. So just stay away, oke? Yuk. Apaan sih? Lihat aja nanti. Barang semuanya! Eh, lo berdua. Lo harus bantu gue. Tenang. Aku seneng banget jalan sama kamu. Aku seneng. Nanti turunin anak-anak. Masa sih? Iya, semuanya. Eh, selfie dong. Iya, selfie dong. Di sini aja, sini, 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 sini. Ntar lo. Cari lampu, jangan. Oke, sip. Buka jelek, buka jelek. Oh, buka jelek, oke. Apaan sih? Kasar banget. Ih, sini dulu. Lo tuh pernah jadian sama Sakti. Hehehehe. Hehehehe. Woi. Di pacar gue sekarang. Kenapa? Ya. Sini udah. Oh, ya udah. Gue mau jalan dulu sama Sakti ya, daaah. Daaah. Kok? Kok gitu? Sakti jadian sama Natasha? Yes! Ini emang mobil bawa keberuntungan buat gue. Sakti jadian sama Sakti jadian sama Sakti jadian sama Sakti. Hari ini saya bayar, ya? Udah bang, tenang aja. Hari ini pasti saya bayar. Yaudah, awas deh. Kalo lo gak bayar, ini mobil langsung gue tarik nih. Iya, bang. Iya, iya. Oh, baru aja gue pengen seneng-seneng pake mobil. Natasha bakal ngejauhin gue kalo gue gak ada mobil nih. Ah, parah. Emang gue lagi beruntung. Selfie! Selfie! Apaan sih? Mau apa? Elah, gue galak banget sih. Biasanya kan baik. Bodoh. Gue juga semenjak sekarang lo bawa mobil, songongnya bukan main sekarang sama gue. Ya elah, gak gitu kali. Udah tenang aja. Ntar, gue ajak lo jalan-jalan pake mobil. Yah, tapi sekarang gini. Gue lagi ada masalah nih. Gue butuh banget duit, pinjem dong. Minjem duit? Lo pikir gue bank dunia lo. Mesin ATM lo yang bisa lo gesek terus keluar duit. Iya, utang lo kemarin aja tuh belum dibayar. Aduh, gue lupa. Iya, gue janji. Besok gue bayar. Tapi sekarang gue pinjem dulu. Enggak. Lo minta aja sama pacar baru lo itu. Siapa? Natasha. Baru jadian kan? Yaudah, minta aja sama dia. Bye. Tau, Sylvie. Yah, elah. Sati. Eh. Ey. Kamu ada apa sama dia? Enggak ada. Oh itu tadi, dia mau pinjem duit cuman gak dikasih ngambek. Kok kurang ajar gitu ya? Tau kurang ajar. Yaudah yuk, kita jadi makan kan? Makan. Iya. Iya. O koch jaink. Tau. Terima kasih. 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 Apakah ini. Apakah ini. Terima kasih. Apakah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sakti... Sakti... Bu... Sakti minta maaf ya, Bu. Sakti sudah jadi anak duraka selama ini. Sakti sudah jadi kita, Bu. Terus. Sakti... Sakti... Sakti ngerti, pasti ibu marah banget karena, Pak Sakti. Ibu juga gak mau nganggup Sakti sebagai anak lagianmu. Enggak, Sakti. Sakti... Sampai kapanpun kamu tetap jadi anak ibu, Sakti. Dan kamu harus tahu... Gak ada satupun ibu yang mau buang anaknya. Ibu udah maafin semua salah kamu. Ibu bersyukur kamu udah kembali. Sakti... Oh, lu udah kabulin doa ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih buat mau angkup Sakti sebagai anak ibu. Sakti... 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 Lu udah tahu semuanya, kan? Makanya lu di sini. Gue kesini Bukan karena gue tahu Kalau Bu Fatma itu ibu lo Sebelumnya juga gue Sering kesini Dan gue gak tahu kalau Bu Fatma itu ibu lo Mungkin Allah Udah tuntun kaki gue Buat kesini Buat jagain Bu Fatma Selama ini dia yang jagain ibu Waktu ibu sakit Dia yang ngurusin diri Makasih ya saya Iya Bu Harusnya Sakti yang jagain ibu Tapi malah Selfie yang bukan anak ibu sendiri Selfie Lu minta maaf ya Kalau selama ini gue mandang lu sebagai Sebagai anak culo nih gak ngerti apa-apa Gue mandang lu sebelah mata Enggak apa-apa Sakti Yang penting Sekarang lu udah sadar Lu masih malu Berteman sama gue Buat apa gue harus malu Buat apa gue harus malu Mau lo anak Beragang gadu-gadu Mau anak tukang pecel Itu kan semua cuma status Sakti Itu semua Kerjaan yang halal Sakti Dari awal gue mau berteman sama lo Karena gue tau lo tuh orangnya gimana Lo Lo tuh orangnya Baik Cuman Mungkin lo salah pergaulan Tapi sekarang gue udah seneng Karena lo udah sadar Gue selama ini udah Udah ngejar cinta Berdasarkan gengsi Padahal ada cewek baik Cewek tulus Di depan mata gue sendiri Bu Sakti boleh pacaran Gak sama Selvi Langsung nikah aja ya Hmm Ntar ibu yang minta Dia Kamu Ya Kau jadi yang kedua Anggap saja Kau rahasiaku Aku Rahasiamu Jangan Halo Ayas Gimana sih alah nih Gimana aku bisa dapet terasa Tentang siap Apaan tuh Eh Eh sorry sorry Gue mau gini ya tadi Sorry Kau Hanyi ya Ambil Yang Jadi tempat Terima kasih.